Pesah hari keempat sejak dibukanya pendaftaran, KPUD Cianjur belum menerima berkas pengajuan pendaftaran bacaleg dari partai manapun. Pihak KPU mengingatkan agar pendaftaran dilakukan secepat mungkin guna mengantisipasi terjadinya penumpukan. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Cianjur hingga saat ini belum menerima berkas pengajuan pendaftaran bacaleg dari partai manapun. Padahal pendaftaran sudah dibuka secara resmi sejak hari Senin 1 Mei 2023 sehingga kondisi di kantor KPUD Cianjur saat ini terpantau masih sepi. Namun untuk layanan informasi dan penyedia tempat pendaftaran telah disiapkan sejak dibuka pendaftaran. Rencananya ada 18 parpol yang menjadi peserta pemilu 2024 yang akan mendaftarkan anggotanya sebagai bacaleg DPRD. Namun saat ini belum ada satu parpol pun yang mendaftarkan para anggota calon legislatif. Meski jadwal waktu dan tempat pendaftaran bacalon DPRD Kabupaten Cianjur telah diumumkan termasuk aturannya, pihak KPU menegaskan agar parpol secepatnya melakukan pendaftaran para bacalegnya karena pihak KPU tidak akan menerima pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan. Menurut Divisi Teknis KPU Cianjur, kemungkinan parpol masih melengkapi berkas persyaratan pendaftarannya. Dan diharapkan bagi parpol yang persyaratan pendaftaran anggotanya sudah lengkap, diharapkan segera mendaftar dan menyerahkan berkas tersebut ke KPU sebelum batas akhir pendaftaran yang jatuh pada tanggal 14 Mei 2023. Sehingga pihak KPU bisa secepatnya memverifikasi administrasi berkas yang telah diserahkan. Jadwal yang telah ditetapkan dalam BKPU 10 2023 yang mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat bahwa untuk pengajuan data calon itu adalah dimulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. Dan sampai dengan saat ini, partai yang sampai dengan hari ini, tanggal 4 Mei 2023 belum ada partai politik yang mengajukan pengajuan data calonan. Sampai dengan hari ini, baru ada dua partai yang sudah konfirmasi ke KPU Cianjur untuk mendaftarkan anggotanya sebagai bacalik DPRD yakni partai Nasdem dan PKS. Pihak KPU tidak akan menerima pendaftaran di luar waktu yang telah ditentukan sehingga pihaknya sejak awal sudah mengirim surat ke seluruh parpol agar pengajuan pendaftaran dilakukan seawal mungkin. Guna memberikan pelayanan terbaik, pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya dan persiapan guna mempermudah pendaftaran. Heri Setiawan, Bandung TV